Kerajaan dipenuhi angkara murka, singa sang penguasa bersama kuda dan beruang melakukan penindasan. Keangkuhan tanpa batas membuat Dewa Agung mengutus macan perkasa turun membasmi angkara murka. Titah Dewa Agung kepada macan perkasa, kalahkan mereka, kembalikan kedamaian dan kembalilah sebagai panglimaku. Pertempuran hebat pun terjadi. Macan perkasa mengalahkan singa, beruang, dan kuda. Dewa Agung memanggil macan perkasa kembali ke Kerajaan Langit dan menghadiahkan tiga garis horizontal di dahi macan perkasa sebagai tanda kemenangan atas singa, beruang, dan kuda. Terima kasih telah menonton! Berpuluh-puluh tahun kemudian, dunia manusia kembali diganggu oleh siluman kura-kura yang jahat. Bumi dibanjiri air bah yang dipanggil oleh siluman kura-kura. Kekacauan pun terjadi di muka bumi. Dewa Agung kembali menitah macan perkasa, turun dari Kerajaan Langit, bertarung melawan siluman kura-kura yang jahat itu. Siluman kura-kura pun terkalahkan. Macan perkasa kembali ke Kerajaan Langit. Dewa Agung menambahkan garis vertikal di tengah garis horizontal di Kening Sang Macan yang melambangkan Macan Menalah Raja. Hawa Agung! Hawa Agung! Hawa Agung! Hawa Agung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!